Saudara, seorang ibu yang baru melahirkan harus ditandu menggunakan sarung menuju bidan desa terdekat di Pandeglang, Banten. Hal ini terpaksa dilakukan sejumlah warga karena akses jalan yang rusak dan tidak bisa dilintasi kendaraan. Inilah video amatir yang menunjukkan seorang ibu yang baru melahirkan harus ditandu sejumlah warga menggunakan sarung untuk menuju bidan desa. Kejadian ini bukan pertama kalinya di desa Cipinang, kecamatan Angsana, Pandeglang, Banten. Karena setiap kali ada ibu hamil, warga harus mempersiapkan tandu untuk membawa ibu hamil ke tempat bidan desa yang letaknya cukup jauh. Bahkan sempat beberapa kejadian ibu hamil melahirkan di tengah jalan sebelum sampai ke tempat bidan desa. Warga mengeluhkan akses jalan yang rusak karena setiap kali ada ibu hamil yang akan melahirkan harus ditandu berkilau-kilometer perjalanan. Dintasan jalan yang rusak juga tambah parah saat hujan deras terjadi karena kendaraan yang disediakan desa tidak dapat menjangkau kampung ini untuk membawa ibu hamil atau orang sakit. Akses jalan, susah kendaraan, motor juga susah, apalagi saatnya hujan. Berarti kalau untuk sebelum-sebelumnya juga ketika ada yang melahirkan sama di Panggul juga ke... Sama. Di Panggulnya kemarin kemana? Ke Cipinang desa. Ke bidan desa berarti ya? Sudah berapa lama ini kondisi yang seperti ini? Pernah ada pembangunan nggak? Belum pernah ada. Belum pernah ada ya? Ada cuma ini doang, paling batu-batu doang. Oh, batu-batu doang. Kalau untuk pengaspan, kalau nggak dicer juga belum pernah ada ya? Belum pernah. Warga berharap adanya pembangunan untuk memperbaiki akses jalan Kabupaten Pandeglang yang menghubungkan kecamatan Angsana dan kecamatan Muncul ini. Warga juga berharap pemerintah setempat memberikan perhatian pada fasilitas jalan umum ini untuk memudahkan membawa ibu hamil ataupun membawa hasil bumi masyarakat ke kota. Yuda Duitaruna, Kompas TV, Pandeglang, Banten.